Puluhan kios di pasar Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar pada 5 November 2018. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api nampak membakar bagian depan pasar Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jauhnya lokasi kejadian membuat mobil pemadam kebakaran tak kunjung datang sehingga menyebabkan 56 kios pedagang ludas di lalap si jago merah. Pedagang dan warga bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya dan menyelamatkan barang dagangan. Sumber api diketahui berasal dari salah satu kios pedagang di bagian tengah, kemudian menjalar ke kios lainnya. Kebakaran diduga akibat kors lighting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan memadamkan api. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.